kalau punya pisang kematangan di rumah kalau sudah bosan bikin bol pisang terus atau bikin kegodok terus coba deh bikin kue yang satu ini dijamin bakal jadi rebutan pertama pisangnya kita haluskan dulu kemudian kita tambahkan gula merah lanjut kita aduk hingga tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan garam dan sedikit vanila atau bisa diganti dengan vanila bubuk ya kemudian masukkan tepung ketan dan sedikit tepung terigu aduk lagi hingga tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata selanjutnya kita masukkan kelapa parut yang setengah tua ya kemudian kita aduk lagi hingga tercampur rata nah ini sudah selesai semua ya tinggal kita bungkus aja aku disini mau bungkus pakai daun pisang kita bagi-bagi daun pisang seperti ini ya kira-kira panjang dan lebarnya seperti ini kemudian kita lipat bentuk segitiga atau teman-teman kalau punya cara masing-masing boleh sesuaikan dengan cara masing-masing ya kemudian kita masukkan adonannya lalu kita lipat lagi disini aku mau bentuknya segitiga jadi aku lipat seperti ini ya diikuti aja caranya seperti ada di video ini kalau tidak punya daun pisang boleh juga menggunakan cetakan ya kemudian terakhir kita kunci menggunakan tusukan lidi seperti ini nah kira-kira seperti ini dan lakukan hingga semua selesai nah jika sudah sekarang kita atur di panci kukusan kemudian kita kukus lebih kurang selama 20 menit menggunakan api sedang atau hingga matang ya nah ini dia sudah 20 menit dan ini sudah matang langsung aja kita angkat nah ini dia hasilnya teman-teman ini lebih kurang sebanyak 30 piece ya dan untuk teksturnya ini beneran lembut banget ternyata perpaduan pisang dan gula merah ini beneran enak banget ini sering disebut dengan lemet pisang ya teman-teman rasanya ini gak usah diragukan lagi ini beneran enak banget mau digigit langsung atau dimakan pakai sendok ini enak banget selain untuk cumilan ini juga cocok untuk ide jualan atau sajian di berbagai macam acara cara bikinnya gampang bahannya juga mudah didapat hasilnya juga enak banget pokoknya wajib coba di rumah ya selamat menikmati